Halo dan selamat datang di channel ini Dalam video ini kita akan melanjutkan karir Maud Wolverhampton kita di Fast 19 ini Yang sekarang merupakan episode ke-12 Dan untuk memulai episode kita akan melawan Manchester United di match day ke-33 kita di Premier League Oke mungkin langsung kita play match saja Oke mungkin kita langsung lanjut saja Untuk play match pelawan Manchester United di match day ke-33 Premier League kita Oke dan ini dia match day ke-33 kita di Premier League pelawan Manchester United Kita bermain di kandang kita Dan oke kick off ball pertama dimulai Oh Bukti Jo hampir Masih di save oleh David De Gea Menurut Dennis kepada Matt Doherty Bat Doherty mencari orang Masih Bat Doherty Oh Jota masih di save oleh David De Gea Bismillah Lassar Oke Header Uh Good header Dari Matt Doherty Dan score Dibuka oleh Wolverhampton Lewat Pat Doherty Menjadi 1-0 Uh Oke Goal dari corner lewat header Dan score sementara masih 1-0 Diunggul oleh Wolverhampton Oke berbahaya Kokba Berlingart Uh oke Uh 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 Hampir Oh Oh bobolan Oleh Back tengah MU Romelu Lukaku Kita kebukaan oleh Back Oke Ya Back Haha Oke score sementara masih 1-0 Sama Was lagi Oke good save Oke itu adalah first off kita Masih ada timbal balik juga Antara kedua pihak Jadi mungkin Bisa berakhir dengan draw juga Jadi mungkin langsung kita lanjut saja ke Second half Oke second half dimulai Wow Jota Oke Good asis dari Ruben Efes Lalu dicetak oleh Diego Jota Score jadi 2-1 Oke Dan ya kita masih unggul Satu goal dari Manchester United Rescore 2-1 Oh good save Dari Rui Patricio Oke dan itulah dia Match kita melawan Manchester United Berakhir dengan 2-1 Kita menangi pertandingan ini Dan akhirnya tidak jadi draw Tapi kita menanginya oke Tidak ada salah Dan mungkin Kita masih ada di Pecah kelas main juga Kemungkinan Liverpool atau Everton Kalah atau draw mungkin Jadi ya mungkin kita langsung lihat Kelas main saja Dan sedikit advance Dan ya kita masih Ya Di pecah kelas main Beda 8 poin dengan Liverpool Dan juga beda 10 poin dengan Everton Jadi mampukah kita untuk memenangi Premier League Kita tidak tahu Dan apakah kita akan memenangi V Cup Kita tidak tahu Karena 2 gelar itu adalah Maksudnya 2 title itu adalah Title utama kita untuk musim ini Oke Dan mungkin langsung kita Oke Sebelum kita advance Mungkin kita se Ya Kita trade player Dan mungkin pemain Ini ada yang kita train Jadi mungkin langsung kita simulate saja semuanya Oke Kamara mendapat F Dan overall lampadu naik menjadi 70 Oke Oke Pantap Langsung kita advance saja Dan ini dia match day berikutnya Kita akan melawan Southampton Di kandang mereka Dan ini merupakan match day Ke 34 kita di Premier League Jadi mungkin masih ada 4 match day lagi Yang kita harus bereskan untuk Memenangi Premier League ini Mungkin Mungkin jika kita berharap Main bagus Mungkin kita akan bisa menang Premier League Oke mungkin langsung kita play match saja Melawan Southampton Dan mungkin kita lakukan sedikit Pergantian pemain mungkin Oke mungkin Pergantian pemainnya Segini dulu saja Kita mencoba memainkan Miles Villar Keeper muda kita Dan juga beberapa Pemain muda lainnya Dan juga di bench juga ada Beberapa pemuda lainnya Masalah pemain muda lainnya Oke mungkin langsung kita Mulai saja Kita langsung play match Pelawan Southampton Oke dan ini dia Match day 34 kita Di Premier League Bertemu dengan Southampton Dan kita bermain di kandang mereka Di St. Mary Stadium Oke mungkin langsung kita mulai Skip saja semuanya Dan intinya kita masih beda 8 poin dengan Liverpool Untuk memenangi Titel Premier League kita Oke Kick off Babak Satri dimulai Telat Sorry Oke masih missed Oke corner Oke header Good Good header dari Badu Hurti lagi Dua match Dua header Dua dari crossing Oke Kita unggul sementara Di menit ke Empat Atau tiga Oke diungguli oleh Wolfhampton Dan ya skor sementara Pasti 0-1 Suarez Oh tiang Tidak Berbahaya Good save dari Miles Villar Oke Suarez Cari Guiri Guiri Tiang Guiri Uh Nice goal Dari Amine Guiri Oke pemain muda Berbakat kita Oke entah kenapa Francisco Suarez Berhenti untuk mencatat goal Tapi lebih sering Untuk Guiri Untuk mencatat goal Oke Skor sementara Masih 0-2 Diungguli oleh Wolfhampton Soderberg Oh Oh tiang lagi Oke kita Di match ini Mendapatkan Tiga kali tiang Oke mencari Suarez Suarez Oh Good save Guiri Uh Good save lagi Oleh keeper Southampton Oke pergantian main Dua reti lagi Oh hampir Jota Goal Oke Dicetak oleh dia Goal Jota Goal ketiga kita Nice Dan dia Kita Unggu Tiga goal Dan skor Skor sementara Masih 0-3 Oke Dan itulah dia Match day kita Belawan Southampton Berakhir dengan Skor 0-3 Oke Mereka tampil sangat Menakjubkan juga Semuanya Dan mungkin Dan mungkin Langsung kita lanjut Saja Mungkin No comment juga Untuk Match ini Jadi Ya Langsung Advance aja Oke Ya itulah dia Match day 34 kita Dan kemungkinan besar Kita akan Memenangi Titel Premier League kita Antara Match day 35 Mungkin Atau Mungkin Match day Ke 36 Atau 37 Jika kita Bermain dengan Sangat bagus Oke Jadi mungkin Kita langsung Advance aja Mungkin Oke Dan di match day 35 Kita akan Bertemu Brighton Hove And Albion Jadi kemungkinan Kita akan Coba Si match aja Karena mungkin Liverpool Tadi kalah Manchester United Juga tadi kalah Tapi mungkin Kita coba Si match Atau play match Jadi karena Mungkin kita akan Menangi Titel Premier League kita Di match Melawan Brighton ini Jadi mungkin Kita langsung Mainkan Dan sebelum Kita Lakukan Play match Kita coba Rotasi Pemain Dan ya Kita Mainkan Beberapa Pemain muda Juga Karena Mungkin Kita akan Memenangi Pertandingan Ini Dan langsung Memenangkan Titel Premier League Kita Tapi Kita tidak Tahu Apakah Mungkin Draw atau Tidak Jadi Mungkin Langsung Kita Mainkan Saja Dan ya Semoga Kita akan Menangkan Titel Premier League Kita Di Match Melawan Brighton Ini Jadi Over the best Langsung Kita Play match Dan Dan ini Dia Match Di 35 Kita Yang Katanya Kemungkinan Kita Menangi Premier League Di match Ini Ya Titel Pertama Kita Untuk Season Ini Kita Karena Unggul Karena Kita Unggul 11 Poin Jadi Kita Akan Menangkan Premier League Di match Ini Entah Kenapa Liverpool Bisa Kepeleset Jadi Mungkin Langsung Kita Kick off Babak Pertama Saja Langsung Dimulai Oke Hampir Oke Hudson Odoy Mencari Sarr Sarr Boom Offside Ya Oke Offside Bener Udah Bagus Itu Goalnya Sama Prosesnya Juga Oh Hampir Masih Defender Ah Dan Itulah Dia First off Kita Sangat Membosankan Juga Brighton Bermain Sangat Menekankan Juga Untuk Main Wolverhampton Kita Ini Jadi Ya Pretty much First off Kita Masih Dibilang Cukup Kurang Jadi Mungkin Langsung Kita Coba Membalasnya Di Second half Oke Kick off Ballback kedua Dimulai Kita masih berharap Untuk menjuari Titel Premier League Kita di match day ini Jadi Semoga saja Kita hanya membutuhkan Satu gol Untuk menangkan Titel Premier League Kita Oke Ayo Kita butuh Satu gol Oh Ini Narik-narik Baju Hudson Odoy Yes Oke Kita membuka Skor Dan Ya Kita unggul Dicetak oleh Hudson Odoy Dan Kita Sedikit Ngeskip Selebrasinya Karena Aku mencet Segala hal Dan Ya Kita masih berharap Untuk menjuari Titel Premier League Kita Berkat Satu gol Dari Kalm Hudson Odoy Mungkin Tapi takutnya Kita kebobolan Oleh Brighton Sandro Tonali Oke Masih Disave oleh Ryan Kita akan Lakukan Selebrasi Untuk Menjuari Premier League Kita Kita tinggal Tunggu waktu saja Untuk Menjuari Premier League Kita Sandro Tonali Oh Hampir saja Oh Oke Berbahaya Good Save Dan Yes Akhirnya Kita menjuari Premier League Kita Dan Kita menjuari Premier League Keempat Untuk Wolverhampton Semenjak Berapa tahun Mungkin 50 tahun Yang lalu Kita menjuari Titel keempat Premier League Kita Sebagai Wediger Wolverhampton Ini Dan Titel keempat Premier League Untuk Wolverhampton Ya Mantap sekali Ya Melakukan Selebrasi Semuanya Untuk Pemain cadangan Dan juga Fans Sangat meriah Dan juga Ada Kameramen Yang lagi Jalan Dan ada Pemain yang Sangat Kecapean Dari Brighton Ya Selebrasinya Sangat meriah Juga Dan inilah dia Kita akan Melakukan Pengangkatan Piala Oke 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 Saat Meriah Dan ini Dia Kita Tidak tahu Siapa yang akan Mengangkat Piala Oh Kita Menjadikan Tonali Sebagai Kapten Sedikit Bodoh Juga Dan 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 ini Dia Kita Menjuari Premier League Keempat Kita Eh Salah Premier League Pertama Kita Sebagai Manager Dan Premier League Keempat Kita Untuk Wolverhampton Selama 50 tahun Yang lalu Nice Selebrasi Selebrasi Saat Pria Wuh Ya Titel Premier League Keempat Untuk Wolverhampton Dan juga Titel Premier League Pertama Untuk Kita Sebagai Manager Oke Selebrasi Dengan Fans Ya Dan Yeay Juara Oke Ini dia Photo Squad Menjuarai Premier League 2018 2019 Yang Dijuari Oleh Wolverhampton Wanderers Oke Akhirnya Kita Menangkan Pertandingan Dan langsung Otomatis Juara Juara Premier League Dengan Skor 1-0 Sedikit Membasankan Juga Tapi Kita Juara Premier League Oke Ini ada Titel Premier League Pertama Kita Sebagai Manager Dan juga Titel Keempat Premier League Untuk Wolverhampton Sekitar Fan Dan Ya Pretty Much Kita Baru Saja Menjuara Premier League Dan Next Kita Akan Mengejar Gelar Kita Untuk Menangi FA Cup Jadi Ya Premier League Udah Kita Lewatkan Saja Jadi Kita Fokus Ke FA Cup Karena Baru Saja Menjuari Premier League Ah Akhirnya Dan Pretty much Untuk episode Ini Kita Akhirnya Disini Oke Sangat Ambisius Juga Bisa Dibilang Episode Ini Karena Baru Saja Memenangkan Titel Dan Juga Merupakan Titel Utama Kita Yaitu Adalah Premier League Dan Sangat Menapjukan Juga Padahal Pemain-pemain Kita Juga Bisa Dibilang Sangat Biasa Saja Tapi Banyak Pemain Berkembang Juga Jadi Bisa Saja Masih Bercontender Dengan Tim-tim Lain Di Premier League Tim top 6 Di Premier League Maksudnya Jadi Pretty much Kita Akhiris Saja Di episode Disini Yang Ambisius Ini Jadi Jadi Mungkin Ya Jangan Lupa Comment Juga Atau Mungkin Kasih Saran Mengenai Video Ini Atau Juga Mungkin Mengenai Career World Ini Seperti Pemain Yang Cocok Untuk Saya Beli Formasi Yang Cocok Atau Apapun Bisa Kalian Isi Di Kolom Komentar Saja Dan Mungkin Kita Akhiris Saja Jadi Jangan Lupa Subscribe Untuk Melihat Konten-konten Seperti Ini Lagi Atau Mungkin Jangan Lupa Like Dan Share Teman-teman Kalian Untuk Melihat Perjalanan Saya Sebagai Manager Wover Hamilton Ini Karena Kita Baru saja Menang Premier League Mungkin Kita Akan Fokus Untuk Menang Champions League Mungkin Kita Tau Dan Juga Jangan Lupa Untuk Subscribe Karena Akan Ada Konten Lainnya Di Channel Jadi See you Next Time Dan Goodbye Bye